Assalamualaikum, di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara menonaktifkan kartu snap atau super scan ketika kita tekan tombol power sebanyak 2 kali. Pada beberapa merek dan tipe HP Android akan kita dapatkan fitur kartu snap. Ketika kita tekan tombol power sebanyak 2 kali, maka akan terbuka fitur untuk scan barcode. Kegunaannya tentu saja untuk melakukan scan barcode tanpa harus membuka kunci layar. Nah, untuk menonaktifkan dan juga mengaktifkan kembali fitur ini caranya sangat mudah. Silahkan kalian simak video tutorialnya. Oke, yang pertama adalah menonaktifkan kartu snap. Supaya ketika tanpa sengaja kita tekan tombol power 2 kali dan tidak terbuka untuk super scan ataupun kartu snapnya. Di sini kita diharuskan untuk menghapus aplikasinya. Aplikasi tersebut adalah aplikasi Find SE. Nah, untuk menonaktifkannya tinggal kita tekan dan tahan saja untuk aplikasi Find SE-nya, kemudian hapus. Nah, sekarang ketika kita tekan untuk tombol powernya 2 kali, maka untuk kartu snap tidak akan terbuka lagi. Nah, seperti ini ya. Jadi tidak bisa terbuka lagi. Kemudian untuk mengaktifkannya kembali, silakan kalian download aplikasi Find SE versi 2.0.41. Kita install saja. Lalu setelah itu tidak perlu kita buka, langsung saja kita tekan untuk tombol power sebanyak 2 kali. Setelah itu pilih berikutnya. Kemudian izinkan Find SE untuk mengambil gambar dan merekam video. Oke, sudah berhasil kembali aktif. Kita coba. Nah, seperti ini. Sudah aktif kembali ya. Dan bisa kita gunakan lagi untuk melakukan scan barcode. Oke teman-teman, bagaimana? Selamat menikmati sekali bukan? Dan mungkin sekian saja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.